Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel Bang Edik Vlog Hari ini jadwalnya saya ganti oli mesin plus filter oli Karena pemakaian dari oli sebelumnya itu udah mencapai 5000 km Karena untuk standar mobil LCGC itu Per 5000 km Untuk oli mesin saya menggunakan oli dari Pertamina Fastron EcoGrain Dengan kekentalan SAE 5W30 Untuk oli sebelumnya saya pakai oli Fastron juga dari Pertamina yang EcoGrain Tapi untuk kekentalan itu SAE 0W-20 Jadi lebih encer Sekarang saya mau cobain Yang 5W30 Gimana rasanya ini lebih kental daripada yang 0W-20 Sebelumnya kita persiapkan alat-alat seperti ini Yang pertama kita ganjil dulu untuk antisipasi Walaupun ini sudah di rem tangan sama saya atau rem parkir Yang kedua Siapkan dongkrak dengan posisi seperti ini Supaya kita mudah untuk melepas baut pembuangan Sekaligus melepas filter oli Karena posisi mobil ini tuh pendek Makanya kita dongkrak supaya lebih tinggi sedikit Siapkan juga wadah untuk menampung oli bekas Untuk menghindari baju kita kotor Maka kita siapkan alas Yang ketiga yaitu kita lepas Baut pembuangan Pake kunci 14 Diusahakan kuncinya kunci ring ya Supaya gak selek Yang ini juga dibuka Supaya olinya itu keluar secara maksimal Ini tutup untuk memasukkan oli mesinnya Setelah oli udah mulai tiris Saya lepas filter olinya Setelah dipastikan olinya udah gak keluar lagi di lubang pembuangan Ini saya memakan waktu 3-4 jam Kemudian proses pengisian Sebelum itu kita siapkan siltip Untuk antisipasi kerembesan oli Untuk antisipasi kerembesan oli Oli mesin ke dalam filter oli Seperti ini sampai penuh Kemudian pasang Nah ini yang ditunggu-tunggu Pengisian oli mesin ke dalam mesin Jangan lupa ditutup kembali Tunggu-tunggu Tunggu 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 Demikian proses pergantian oli mesin Dan filter oli Jadi kalau saya tuh Setiap pergantian oli mesin Saya ganti juga filter olinya Untuk antisipasi Karena Kalau misalkan kita gak ganti filter olinya itu Sama aja oli yang bekas itu Nanti tercampur sama oli yang baru Makanya saya ganti Setiap pergantian oli mesin Terima kasih Yang udah nyimak videonya Dari awal sampai akhir Semoga videonya bisa bermanfaat Mohon maaf Kalau ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih